Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat Tuhmid bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Ya Rabbi soli ala Muhammad Ya Rabbi soli alaihi wa salim Ya Rabbi soli ala Muhammad Ya Rabbi soli alaihi wa salim Semoga solawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang memiliki syafaatul udmah Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah SWT Amin Ya Rabbi alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang indah ini kami ingin mengajak kepada semua sahabat Untuk mengamalkan amalan yang mustajab di bulan maulid Baca ini khususnya pada hari Rabu Insya Allah biiznillah pintu riski terbuka lebar Mengalir deras dan lancar Dan kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat Dengan ridha dan izin dari Allah SWT Amin Ya Rabbi alamin Sahabat Taman Surga yang hari ini sedang memiliki masalah kesulitan dalam bidang ekonomi Ada problem dalam pekerjaannya Ada masalah dalam usahanya Dan senantiasa pintu riski seperti tertutup dan tidak mau mengalir Masalah ekonomi menjadi menjerat Ataupun kita berada dalam kubangan Problem-problem yang belum bisa diselesaikan Maka perbanyak membaca zikir ini Pada hari Rabu dan juga hari-hari yang lainnya Insya Allah biiznillah Kita akan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah SWT Untuk keluar dari setiap permasalahan Sahabat yang dimuliakan Allah Ada sebuah amalan yang luar biasa Allah SWT Memerintahkan kita untuk sholat Tetapi Allah tidak sholat Allah SWT Memerintahkan kita untuk berpuasa Tetapi Allah tidak berpuasa Tetapi untuk perkara yang satu ini Sebelum Allah memerintahkan kepada kita Allah dan para malaikatnya Sudah terlebih dahulu melakukannya Apakah amalan itu? Amalan itu adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW Nah sahabat yang dimuliakan Allah Oleh karena itu mari Amalan ini sangat dasar dan luar biasa Kenapa? Karena amalan ini Allah SWT Dan makhluknya yang bernama malaikat Yang sangat taat kepada Allah Juga telah bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW Baginda Rasulullah SAW bersabda Barang siapa bersolawat kepada aku sekali Maka Allah SWT Akan membalas dengan 10 rahmat Atau Allah bersolawat 10 kali Kepada orang yang bersolawat tersebut Padahal sahabat yang dimuliakan Allah Untuk dosa-dosa kita diampuni Agar rezeki kita lancar Agar semua masalah kita beres Agar hutang kita lunas Kita itu hanya cukup mendapatkan 1 rahmat saja Semua masalah kita sudah beres Apalagi ini dibalas 10 rahmat Hal ini menunjukkan keutamaan Dari sholawat ini Sahabat yang dimuliakan Allah Mari pada bulan kelahiran Baginda Rasulullah SAW Mari kita berbanyak membaca sholawat Kepada baginda Rasulullah SAW Setidaknya jangan lupa Baca sholawat 100 kali setiap hari Akan lebih baik lagi Kalau Anda tambah menjadi 1000 kali Setiap hari Dan akan lebih baik lagi Kalau ditambah lebih banyak lagi Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk bersolawat Apapun jenis sholawatnya Mau sholawat jibril yang berbunyi Sallallahu ala muhammad Atau sholawat sajaratun ukut yang berbunyi seperti ini Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Atau sholawat-sholawat yang lain Pada intinya Perbanyak membaca sholawat Semoga video ini bermanfaat Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh